Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2024, PLN berhasil sambung listrik 125.697 masyarakat tidak mampu daerah 3T Jawa Timur. Dalam proses perpindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara IKN, Provinsi Kalimantan Timur mempersiapkan empat daerah otonom kabupaten dan kota di sekitar IKN untuk mendukung transisi tersebut. Balik Papan Samarinda Penajam Pasar Utara serta Kutai Kartanegara diproyeksikan menjadi penyangga Ibu Kota Negara dengan kesiapan layanan infrastruktur hingga potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda Rabu 4 September mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur telah memetakan sejumlah sektor di empat daerah otonom itu yang dapat mendukung keberlangsungan pemerintahan di IKN. Konektivitas transportasi antar daerah-daerah penyangga dengan IKN disebut menjadi salah satu faktor utama yang dapat menunjang tumbuhnya ekosistem Ibu Kota. Kita berharap persoalan konektivitas, jaringan transportasi, kemudian pusat distribusi pangan misalnya, ketahanan pangan. Itu kan isu-isu yang memperkuat buta daerah tapi juga bisa berkontribusi untuk IKN. Nah, Kalimantan Timur sendiri kita sedang membuat desain besar untuk transisi ekonomi yang didalamnya bagaimana penguatan transisi ekonomi sekaligus pemetaan wilayah sekitar IKN. Untuk satu sisi membangun, mengembangan wilayah itu, sisi lain bisa berkontribusi untuk IKN. Transisi perpindahan Ibu Kota Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!